Ada momen menarik menjelang digelarnya MotoGP Mandalika di Lombok, di mana rider Moto2 Alonso Lopez dibuat kagum dengan aksi seorang ahli duplikat kunci di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Alonso terheran-heran dengan cepatnya waktu yang dibutuhkan ahli tersebut untuk membuat kunci tiruan. Menariknya lagi, ongkosnya juga cukup murah, hanya sekitar 6 euro atau setara 99 ribuan rupiah. MotoGP Mandalika 2023 di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan berlangsung akhir pekan depan, 13 hingga 15 Oktober 2023. Kendati masih lama, beberapa rider asal Moto2 serta MotoGP sudah ada yang tiba di Lombok untuk liburan. Salah satunya penggawa Moto2 asal tim Speed APR Racing Bosco Kuro, Alonso Lopez. Alonso pun mencoba menyewa motor Yamaha N-Max untuk alat transportasinya selama di Lombok. Ternyata Alonso mengalami kejadian kurang mengenakan. Sebab kunci motornya hilang. Alonso pun dibantu oleh warga lokal yang kemudian memanggil seorang ahli duplikat kunci. Ahli duplikat kunci itu dengan sigap bikin tiruan kunci motor sewaan Alonso yang hilang. Hebatnya, sang ahli duplikat kunci bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 10 menit. Hal itu pun bikin Alonso terkagum-kagum. Suatu hari saya kehilangan kunci skuter saya, dan saya kagum bagaimana dalam 10 menit saya mendapatkan kunci motor saya yang baru. Tulis Alonso dalam unggahan Instagram Stories, dilihat pada Minggu 8 Oktober 2023. Alonso juga menjelaskan bahwa biaya pembuatan kunci tersebut sekitar 6 euro atau setara 99 ribu rupiah. Cukup murah baginya. Menariknya lagi, Alonso juga sempat berbincang dengan warga lokal pakai bahasa Inggris. Alonso menjelaskan kepada warga lokal bahwa dirinya adalah merupakan pembalap Moto2 yang menggunakan motor Triumph 765. Warga lokal tersebut juga berharap supaya perhalatan MotoGP Mandalika 2023 berlangsung dengan kondisi cuaca yang cerah. Tidak seperti tahun lalu yang diguyur hujan deras. Nah, yang menariknya lagi, warga lokal tersebut juga bercanda dengan menyarankan Alonso supaya merekrut ahli duplikat kunci tersebut sebagai mekanik timnya di Moto2. Kamu harus merekrut dia sebagai mekanik tim di MotoGP Mandalika, canda warga lokal itu kepada Alonso.